Hai, saya Ika dan selamat datang di Expert Student Class Oke, di video kali ini saya akan kembali membahas mengenai game-game kripto yang tentu bisa menghasilkan uang dan juga gratisan Nah, untuk video saya yang sebelumnya, memang game-game tersebut membutuhkan modal yang cukup besar Tapi, game yang sekarang akan saya bahas itu tidak memerlukan modal sepeser pun Justru kalian akan mendapatkan uang hasil dari main games ini Jadi, bagi kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai habis Karena, sekarang saya akan menunjukkan dan menampilkan game apa saja yang bisa menghasilkan uang dan juga tata cara untuk mendapatkan uang tersebut Jadi, bagi kalian yang ingin memiliki pendapatan namun dengan cara santai, silahkan main game saja Jaman sekarang, teknologi ini memang sudah sangat canggih Nah, bagi kalian yang hobinya rebahan namun ingin memiliki pendapatan, bisa dengan bermain game Dengan bermain game saja, kalian bisa mendapatkan uang Terlebih, game yang akan saya jelaskan ini gratis tanpa modal sepeser pun Jadi, silahkan tonton video ini sampai habis Oke, sekarang kita langsung mulai saja untuk bermain games Namun sebelum itu, kalian diharapkan untuk mendownloadnya terlebih dahulu di Playstore Tentu saja, hal ini membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup besar Jadi, bagi kalian yang tidak memiliki ruang penyimpanan besar, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum bermain ya Nah, di sini saya sendiri sudah berhasil mendownload dan juga menginstallnya ya Jadi, kita bisa langsung mulai saja permainan yang pertama Dimana permainan yang pertama yang akan saya tunjukkan adalah Bitcoin Solitaire Bitcoin Solitaire ini adalah permainan game kartu Di Bitcoin Solitaire ini, kalian akan diminta untuk menyusun kartu-kartu yang sudah disediakan Memang permainan ini seperti main kartu pada umumnya Hanya saja, nantinya kalian akan mendapatkan koin dan bisa kalian uangkan Namun sebelum bermain, kalian diharapkan untuk daftar terlebih dahulu Di sini, pada pojok kanan atas ada sebuah pengaturan Bisa kalian langsung klik saja dan pilih akan daftar melalui media apa Di sini, saya sendiri daftar melalui akun Facebook Kalian bisa juga menggunakan Google atau lainnya Hanya saja, email itu yang terpenting Di sini, alamat email kalian diperlukan dan harus dicantumkan Oke, sekarang kita kembali ke tampilan awal Dan bisa kalian lihat bahwa di sini, di bagian atas sudah tertera-tera tulisan yang bernama Case Out Dimana Case Out ini akan digunakan untuk penarikan uang yang kalian dapatkan Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita main gamesnya terlebih dahulu biar asik Oke, langsung saja kita play Tapi kalian harus sabar ya Karena di games ini, kalian akan mendapati banyak iklan yang tentu akan sangat membosankan Oke, sekarang kita langsung saja lanjut ke permainannya Dimana di sini sudah tertera kartu-kartu yang bisa kalian mainkan Untuk aturannya, kalian harus menyusun kartu-kartu ini secara benar Oke, untuk 4 kotak di atas ini adalah tempat untuk menyimpan kartu pertama Kartu pertama ini adalah kartu yang memiliki huruf A Saya sudah menemukan kartu A dan bisa langsung kita simpan di bagian atas seperti ini Untuk selanjutnya, setelah kartu A ini, kalian harus menyimpan kartu nomor 2 Bisa kalian lihat bahwa di sini tidak ada kartu nomor 2 Dan ada juga beberapa kartu yang belum terbuka Untuk membuka kartu-kartu tersebut, kalian harus menyusun kartu yang sudah tersusun terlebih dahulu Di sini sudah ada kartu nomor 10 dan juga 9 Nah, kalian bisa menyusun kartu-kartu yang sudah terbuka terlebih dahulu dari angka tertinggi sampai yang terendah Di sini sudah ada angka 10 dan bisa langsung kita lanjut menggunakan angka 9 Karena tidak ada angka 8, kalian bisa mencarinya melalui kartu yang sudah disediakan di atas Nah, kalian bisa mencarinya sesuai yang kalian butuhkan Oke, di sini saya menemukan angka 8 dan bisa langsung kita susun Kemudian setelah angka 8, angka 7 Itu artinya sekarang kita membutuhkan angka 6 Di sini memang ada angka 6, tapi tidak bisa kalian gunakan karena warnanya sama Dimana angka 7 yang terakhir ini berwarna hitam dan angka 6 pun berwarna hitam Itu artinya kalian harus mencari angka 6 yang berwarna merah Ternyata di tumpukan kartu ini tidak tertera nomor 6 berwarna merah Tapi bisa kalian lihat bahwa di sini ada kartu berinisial A Kalian bisa langsung klik saja dan kartu tersebut akan langsung menempati tempat di bagian atas Oh, ternyata saya juga kembali menemukan kartu berinisial A Bisa langsung kita klik saja dan sudah ada 3 kartu yang mengisi kolom di atas Oke, untuk kartu heart nomor 2 sudah kita temukan dan langsung kita klik saja Dan ini berarti di sini sudah tersimpan 2 kartu Sekarang kita akan lanjut mencari kartu-kartu selanjutnya Oke, sekarang bisa kalian lihat bahwa 4 kotak di atas sudah terisi dengan kartu-kartu Itu artinya saya hanya tinggal menyusun kartu selanjutnya Perlu kalian ingat bahwa setelah kartu A Itu kalian harus mencari kartu nomor 2 Kemudian nomor selanjutnya adalah 3, 4, 5, 6, dan seterusnya Bisa kalian lihat bahwa kartu di atas semuanya itu adalah nomor 2 Itu artinya sekarang kita membutuhkan kartu nomor 3 Apabila kalian kehabisan langkah atau tidak menemukan kartu selanjutnya yang harus kalian susun Kalian bisa klik tanda bantuan yang ada pada bagian bawah dengan lambang lampu seperti ini ya Terima kasih telah menonton! Ini adalah hasil akhir dari permainan yang sudah saya tadi coba Wow, ternyata waktu yang saya gunakan cukup lama hingga 17 menit ya Namun koin yang saya dapatkan sudah langsung bertambah di coinbase Oke, setelah bermain dan koin-koin sudah terkumpulkan Sekarang saya akan menunjukkan tata cara atau tutorial untuk case out Di sini bisa kalian langsung klik saja dan akan muncul tampilan seperti ini Nah, ternyata kalian harus memiliki akun coinbase terlebih dahulu Apabila kalian belum memilikinya bisa langsung klik saja bagian create a coinbase account Apabila sudah berarti kalian tinggal klik saja bagian I have a coinbase account Oke, karena saya sudah memilikinya berarti saya klik bagian yang I have Dan akan muncul tampilan seperti ini Untuk melakukan case out, kalian hanya tinggal masukkan alamat email saja di kolom yang sudah disediakan Caranya memang mudah dan simple Setelah mencantumkan alamat email, kalian bisa langsung case out Dan nanti coinbase-nya langsung masuk ke coinbase kalian masing-masing Nah, mudah kan? Itu adalah tutorial atau tata cara case out di game Bitcoin solitaire Sekarang saya akan menunjukkan game yang kedua yaitu Bitcoin Bless Ini masih sapa seperti game sebelumnya di mana kalian harus menyelesaikan permainan Yang nantinya kalian kemudian mendapatkan coin Games yang kedua ini juga sangat mudah dan simple Karena kalian hanya perlu menyusun coin yang memiliki warna sama Kemudian coin kalian akan bertambah sesuai level yang kalian mainkan Nah, itu adalah game yang kedua dan perlu kalian ingat bahwa untuk case out Caranya masih sama seperti yang sudah saya jelaskan Kalian bisa langsung klik bagian case out yang ada di atas layar Tampilannya pun akan seperti ini dan masih sama seperti sebelumnya ya Tapi bisa kalian lihat bahwa jumlah coin saya adalah sebanyak 31.000 sekian Tapi jika dijadikan Bitcoin maka jumlahnya adalah 0,00000032 Maka Bitcoin yang akan saya dapatkan di Coinbase nanti adalah yang ini Oke, sekarang kita lanjut ke permainan selanjutnya Ini ada Bitcoin Food Fight Untuk cara mainnya sangat mudah dan simple Kalian hanya perlu melempar darpu atau senjata pada makanan ini ya Nah, untuk case outnya juga masih sama seperti sebelumnya ya Ada di tampilan paling atas dan bisa langsung kalian klik Kemudian game yang keempat adalah Bitcoin Block Gamesnya masih sama seperti sebelumnya Kalian hanya perlu mengambil Bitcoin yang memiliki warna sama Hanya saja bedanya di games ini Warna tersebut harus berurutan atau berderet ya Seperti ini Dan berhasil mudah kan? Nah, jika coinnya sudah terkumpul banyak Kalian bisa langsung menariknya Dimana nanti coin-coin tersebut akan berubah menjadi Bitcoin Untuk tutorial dan tata caranya masih sama seperti sebelumnya Karena sepertinya keempat games ini memang sangat mudah dan simple Jadi, kalian bisa mendapatkan Bitcoin dengan mudah dan simple Hanya dengan bermain game seperti ini Nah, itulah tadi beberapa games yang bisa kalian coba dan nikmati keuntungannya Ya, seperti yang sudah kalian lihat Bahwa game-game yang sudah tadi saya jelaskan itu sangat mudah dan simple Pasti kalian pun bisa memainkannya dan menjadi peluang bahwa kalian bisa merauh keuntungan yang sangat besar Tapi perlu kalian ingat bahwa game crypto yang gratisan itu tidak hanya yang sudah tadi saya jelaskan saja Masih banyak game-game tanpa moda lainnya yang bisa kalian gunakan Dan mungkin saya pun akan kembali membahasnya di lain video ya Jadi, silakan tunggu saja video-video selanjutnya di channel ini Oke, kalau begitu sampai disini dulu video kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini Agar saya bisa terus memberikan informasi-informasi ter-up-to-date tentang dunia cryptocurrency Saya Ika pamit undur diri Salam Traders